Halo sobat semuanya, selamat datang kembali di Kampung Multimedia. Hari ini sangat istimewa karena kita akan membahas topik yang sering diajukan, bagaimana cara meningkatkan kecerdasan otak kita. Betul, Anda tidak salah dengar. Saya akan memperkenalkan 7 kebiasaan sehari-hari yang telah terbukti secara ilmiah dapat meningkatkan kecerdasan Anda. Mulai dari membaca buku hingga meditasi, Jadi, persiapkan diri Anda untuk menambahkan beberapa kegiatan baru dalam rutinitas harian Anda yang akan mengubah cara kerja otak Anda. Jadi, apakah Anda siap untuk menajamkan pikiran dan meningkatkan kecerdasan Anda? Mari kita mulai petualangan menarik ini bersama. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dan like channel ini, agar Anda tidak ketinggalan video-video menarik berikutnya. 1. Membaca setiap hari Mari kita mulai dengan kebiasaan yang mungkin tampak sederhana. Tetapi memiliki dampak besar pada kecerdasan kita membaca setiap hari. Tahukah Anda bahwa membaca tidak hanya memperkaya kosa kata dan menambah pengetahuan baru, tetapi juga meningkatkan fungsi otak secara keseluruhan. Saat membaca, kita tidak hanya memahami kata-kata di halaman, tetapi otak kita juga bekerja keras menganalisis konteks, membangun pemahaman, dan menghubungkan konsep-konsep baru dengan yang sudah kita ketahui. Bukan hanya bacaan berat seperti literatur klasik atau artikel ilmiah yang memberikan manfaat ini, buku fiksi, majalah, bahkan komik, semua dapat membantu. Bacaan ini memacu imajinasi kita, memperkuat kemampuan berpikir kreatif, dan seringkali mengajarkan kita tentang berbagai budaya dan perspektif hidup. Jadi, coba variasikan bacaan Anda. Gantilah antara fiksi dan non-fiksi untuk menyeimbangkan manfaatnya bagi otak Anda. Untuk memulai, tentukan waktu khusus setiap hari hanya untuk membaca. Mungkin di pagi hari dengan secangkir kopi atau di malam hari sebelum tidur. Yang penting adalah konsistensi. Jika Anda bukan pembaca yang rajin, mulailah dengan sesuatu yang ringan dan menarik. Secara bertahap, Anda bisa meningkatkan durasi dan kompleksitas bacaan. Ingat, setiap halaman yang Anda baca membantu membangun otot-otak Anda, seperti olahraga yang memperkuat otot tubuh. Jadi, bukalah buku itu dan mulai perkuat otak Anda hari ini juga. 2. Menuliskan ide yang muncul Kebiasaan kedua yang akan kita bahas adalah menuliskan ide-ide yang muncul di kepala Anda. Pernahkah Anda mendapatkan ide cemerlang secara tiba-tiba, namun beberapa jam kemudian Anda lupa apa ide tersebut? Dengan menuliskan setiap ide yang Anda dapatkan, Anda tidak hanya membantu diri Anda mengingat, tetapi juga mengembangkan ide tersebut lebih lanjut. Mulailah dengan membawa buku catatan kecil atau menggunakan aplikasi catatan di ponsel Anda. Setiap kali pikiran Anda menyajikan sesuatu yang menarik, segera tuliskan. Ini bisa jadi hal sederhana seperti cara baru untuk menyimpan barang di rumah Anda atau konsep besar untuk proyek kerja yang akan datang. Menulis ide bukan hanya tentang mengingat, tetapi juga tentang proses berpikir. Saat Anda menuliskannya, otak Anda bekerja lebih keras dalam mengolah ide tersebut, seringkali menemukan sudut pandang baru atau perbaikan. Selain itu, ini juga bisa menjadi sumber inspirasi di masa depan. Saat Anda merasa kehabisan ide, Anda bisa melihat kembali catatan tersebut dan menemukan kembali kilauan-kilauan pemikiran brilian Anda. Jadi, jangan biarkan ide-ide berlalu begitu saja. Catat, kembangkan, dan lihat bagaimana satu ide kecil bisa berubah menjadi sesuatu yang besar dan berpengaruh dalam hidup Anda. Tiga, selalu ingin tahu hal baru. Kebiasaan ketiga yang kita bahas hari ini adalah selalu ingin tahu dan terbuka terhadap hal-hal baru. Rasa ingin tahu adalah pendorong utama dibalik semua ilmu pengetahuan dan inovasi. Memelihara rasa ingin tahu dapat membuat otak Anda tumbuh dan berkembang dengan cara yang tak terduga. Mulailah dengan mengajukan pertanyaan tentang apa saja. Mengapa langit berwarna biru? Bagaimana ponsel bisa mengirim pesan ke seluruh dunia dalam hitungan detik? Tidak ada pertanyaan yang terlalu besar atau terlalu kecil. Setiap pertanyaan membuka jalan bagi pengetahuan baru dan pemahaman yang lebih dalam. Selain bertanya, cobalah terlibat dalam kegiatan baru yang keluar dari zona nyaman Anda. Mungkin itu bisa berupa kelas memasak, belajar fotografi, atau bahkan memulai hobi baru seperti hiking atau birth watching. Setiap aktivitas baru ini akan merangsang otak Anda dari sudut yang berbeda. Memberikan stimulus baru yang bisa memicu kreativitas dan inovasi. Jangan lupa untuk mengikuti berita atau membaca tentang perkembangan terbaru di berbagai bidang yang menarik bagi Anda. Dunia ini penuh dengan pengetahuan yang menunggu untuk dijelajahi. Dengan internet, akses ke informasi lebih mudah dari sebelumnya. Dengan menjadi lebih ingin tahu, Anda tidak hanya mengisi otak Anda dengan fakta baru, tetapi juga mengembangkan koneksi baru antar area otak yang meningkatkan pemikiran kritis dan kemampuan pemecahan masalah. Jadi, buka mata dan telinga Anda lebar-lebar dan biarkan rasa ingin tahu membawa Anda ke tempat-tempat baru yang menakjubkan dalam perjalanan pembelajaran Anda. Empat, belajar bahasa baru. Kebiasaan keempat yang dapat meningkatkan kecerdasan otak Anda adalah belajar bahasa baru. Meskipun mungkin terdengar menantang, manfaat mempelajari bahasa baru tidak hanya terbatas pada kemampuan berkomunikasi dengan lebih banyak orang, tetapi juga memiliki dampak positif yang signifikan terhadap otak Anda. Ketika Anda mempelajari bahasa baru, Anda memaksa otak untuk beradaptasi dengan sistem suara, struktur, dan kosa kata yang kompleks yang merupakan latihan mental luar biasa. Ini meningkatkan kekuatan otak Anda seperti olahraga yang memperkuat otot tubuh. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang bilingual memiliki memori yang lebih baik, kemampuan multitasking yang lebih tinggi, dan keterampilan pemecahan masalah yang lebih efektif. Anda tidak perlu khawatir untuk menjadi mahir dengan cepat. Proses belajar yang konsisten lebih penting daripada kecepatan mencapai kevasihan. Anda bisa mulai dengan menggunakan aplikasi pembelajaran bahasa seperti Duolingo atau Memrise, mengikuti kelas bahasa di komunitas lokal Anda, atau mencari tandem partner, yaitu seseorang yang ingin belajar bahasa Anda sementara Anda belajar bahasa mereka. Selain manfaat kognitif, belajar bahasa baru juga membuka wawasan baru dalam budaya, literatur, dan sejarah yang dapat memperluas pandangan Anda dan memperkaya pengalaman hidup Anda. Jadi, mengapa tidak mulai hari ini? Pilih bahasa yang selama ini Anda impikan untuk dikuasai dan mulailah langkah pertama dalam perjalanan luar biasa ini. 5. Bermain game puzzle Kebiasaan kelima yang akan kita bahas adalah bermain game puzzle. Ini adalah cara yang sangat efektif dan menyenangkan untuk meningkatkan kecerdasan Anda. TKTK seperti Sudoku, TKTK silam, atau bahkan permainan papan strategis seperti catur memaksa otak Anda untuk berpikir kritis dan strategis sambil memperkuat koneksi neural Anda. Saat Anda menyelesaikan TKTK, Anda tidak hanya mengisi waktu luang, Anda sebenarnya sedang melatih otak Anda. Proses mencari solusi untuk masalah yang rumit ini meningkatkan fungsi eksekutif otak seperti perencanaan, pemecahan masalah, dan perhatian terhadap detail. Selain itu, studi menunjukkan bahwa bermain puzzle secara teratur bisa membantu menunda dan mencegah penurunan kognitif yang terkait dengan usia. Anda bisa memulai dengan puzzle yang lebih sederhana dan secara bertahap beralih ke level yang lebih menantang. Gunakan aplikasi di ponsel Anda atau belilah buku TKTK dari toko buku lokal. Jadikan ini kegiatan yang menyenangkan, mungkin dengan menantang teman atau anggota keluarga dalam pertandingan catur atau berkompetisi untuk melihat siapa yang bisa menyelesaikan TKTK silam lebih cepat. Jadi, manfaatkan kekuatan permainan puzzle untuk menjaga otak Anda tetap tajam dan aktif. Siapkan otak Anda untuk tantangan dan nikmati setiap kemenangan kecil atas puzzle yang berhasil Anda selesaikan. 6. Meditasi Kebiasaan ke-6 yang akan kita bahas adalah meditasi. Meskipun terdengar berbeda dari kebiasaan lainnya, meditasi adalah salah satu cara paling efektif untuk meningkatkan kecerdasan otak Anda. Meditasi membantu menenangkan pikiran, mengurangi stres, dan meningkatkan konsentrasi yang semuanya sangat penting untuk fungsi kognitif optimal. Mulailah dengan meditasi selama 5-10 menit sehari. Temukan tempat yang tenang, duduk atau berbaring dengan nyaman, dan fokuskan perhatian Anda pada napas Anda. Tujuannya adalah mengosongkan pikiran dari kekacauan dan membiarkan tubuh serta otak beristirahat. Ini dapat membantu mengurangi kebisingan mental yang sering mengganggu kita setiap hari. Seiring waktu, Anda mungkin ingin memperpanjang durasi meditasi Anda atau mencoba teknik meditasi yang berbeda, seperti mindfulness, meditasi gerakan, atau meditasi terpandu yang tersedia di berbagai aplikasi dan situs web. Manfaatnya luar biasa. Penelitian menunjukkan bahwa meditasi secara teratur tidak hanya meningkatkan memori dan perhatian, tetapi juga memperkuat area otak yang terkait dengan emosi positif. Meditasi adalah cara yang luar biasa untuk mengisi ulang dan memperkuat otak Anda. Dengan meluangkan waktu untuk menenangkan pikiran setiap hari, Anda berinvestasi dalam kesehatan mental jangka panjang. Jadi, mengapa tidak mencoba meditasi hari ini dan merasakan perbedaannya dalam hidup Anda? 7. Mengikuti kursus dan workshop Kebiasaan ketujuh yang akan kita bahas adalah mengikuti kursus dan workshop. Di era informasi saat ini, kesempatan untuk belajar dan berkembang sangatlah melimpah. Dengan berpartisipasi dalam kursus dan workshop, baik secara online maupun tatap muka, Anda membuka diri terhadap kesempatan untuk mendapatkan pengetahuan baru dan keterampilan yang tidak hanya relevan untuk karir Anda, tetapi juga untuk pertumbuhan pribadi Anda. Mulailah dengan mengidentifikasi bidang yang menarik bagi Anda atau aspek kehidupan yang ingin Anda tingkatkan. Mungkin itu berkaitan dengan keterampilan digital seperti pengrograman atau desain grafis, atau mungkin keterampilan interpersonal seperti komunikasi publik atau kepemimpinan. Apapun bidangnya, ada kursus yang sesuai untuk Anda. Selain itu, workshop lokal dan seminar dapat memberikan nilai tambah dalam bentuk interaksi langsung dan jaringan dengan pembicara dan peserta lainnya. Ini merupakan peluang bagus untuk bertukar ide dan belajar dari pengalaman orang lain yang dapat memberikan Anda wawasan baru dan pandangan yang berbeda. Meluangkan waktu untuk belajar melalui kursus dan workshop tidak hanya akan memperkaya pengetahuan Anda, tetapi juga akan melatih keterampilan berpikir kritis dan kreatif Anda. Dengan terus mendorong diri sendiri untuk belajar dan menantang diri dengan konsep baru, Anda akan menjaga agar otak Anda tetap tajam dan siap menghadapi segala tantangan yang mungkin muncul. Dan itulah tujuh kebiasaan yang bisa Anda mulai terapkan mulai hari ini untuk meningkatkan kecerdasan otak Anda. Mulai dari membaca secara teratur, mencatat ide-ide yang brilian, hingga bermeditasi dan mengikuti kursus, setiap kegiatan ini memiliki potensi untuk mengubah pola pikir, cara Anda belajar, dan interaksi Anda dengan lingkungan sekitar. Ingatlah bahwa Anda tidak perlu langsung melaksanakan semua ini secara bersamaan. Mulailah dengan satu atau dua kebiasaan, dan seiring waktu, Anda bisa menambahkan lebih banyak lagi ke dalam rutinitas harian Anda. Seperti yang dikatakan dalam pepatah, perjalanan seribu mil dimulai dengan satu langkah. Jadi, ambillah langkah pertama hari ini dan berikanlah dukungan yang diperlukan bagi pertumbuhan dan perkembangan otak Anda. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe dan like channel ini, agar Anda tidak ketinggalan video-video menarik berikutnya. Share video ini jika menurut Anda bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya.